S, 55 tahun, seorang dukun di Probolinggo ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap B, seorang bucah perempuan yang masih duduk di bangku ST. Tindakan pelaku terhadap korban telah dilakukan sebanyak 10 kali sejak Mei 2020. Kasatres Krimpolres Probolinggo Kota AKP Heri Sugiyono mengatakan, S ditangkap pada Senin 31 Agustus 2020. Heri menerangkan bahwa dalam penjalanan aksinya, S mengiming-imingi korban dengan uang jajan. S memanggil korban yang tengah bermain dan kemudian melakukan pencabulan terhadap korban dan merekamnya. Heri menjelaskan, orang tua B sebenarnya mengetahui bahwa anaknya menjadi korban pencabulan. Orang tua korban selama ini tak berani melapor karena takut dengan S. S yang merupakan warga kecamatan Wanamerto, Kabupaten Probolinggo, selama ini dikenal sebagai dukun pesugihan atau paranormal. Aksi bejat pelaku pun berakhir setelah orang tua B berani untuk melapor dan polisi segera melakukan penangkapan. Ini S telah ditahan dan akan dikenai pasar pelindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!